Intro Assalamualaikum, Anda kembali menyaksikan topik terkini, saya Erlang Purbaya. Berlempat di salah satu hotel di Jakarta, Organisasi Perempuan Minang Bundokan Duang Ingkatan Keluarga Minangkabau menggelar rapat pimpinan nasional dan pelantikan kepengurusan baru tahun 2024-2027. Acara yang digelar pada Sabtu kemarin dihadiri 60 orang pengurus baru yang dilantik secara langsung oleh Ketua Umum Bundokan Duang Nurdian Teh Akma di depan 160 orang anggota yang hadir. Di kesempatan itu, Nurdian Teh berharap dengan adanya keputusan baru baik dari tingkat Dewan Perwakilan Wilayah DPW maupun tingkat Dewan Perwakilan Daerah dapat terus menjaga semangat dalam memperjuangkan peranan dan kedudukan perempuan sebagaimana ada dalam sistem matrilineal. Karena dari daerah banyak yang datang, maka kami akan menyampaikan pada rapat pimpinan ini beberapa kerja-kerja yang harus kita laksanakan secara menasional. Yang pertama adalah akan mensosialisasikan adat Besandi Sara, Sara Besandi Kitabullah. Karena itu adalah farsapa adat Minangkabau yang sudah lahir sejak tahun 1800. Berarti adatnya orang Minangkabau adalah Al-Quran. Maka kalau Al-Quran, mestinya itu kan mereka harus berperilaku Al-Quran. Diketahui organisasi Bundo Kanduang IKM merupakan lembaga mitra pemerintah yang diharapkan dapat mengemban serta memanifestasikan peran strategis di berbagai bidang sosial, ekonomi, keagaman, dan serta bidang lainnya. Pasti di seluruh provinsi di Indonesia ini banyak orang Minangnya. Tapi belum ada wadahnya. Mudah-mudahan kita bisa banyak menjangkau saudara-saudara kita orang Minang di seluruh provinsi di seluruh Indonesia agar kita bisa berkolaborasi, kita bisa memberdayakan wanita-wanita Minang di wilayahnya masing-masing dengan berkoordinasi tentunya dengan pemerintah provinsinya, dengan pemerintah kabupatennya. Pemirsa, demikian topik terkini. Selamat menyaksikan program kami selanjutnya. Saya Elang Purubaya, sampai jumpa dan wassalamualaikum.